Hai, aku Dia Rizkita, aku ibu dari satu orang anak berusia 15 bulan. Aku pernah mengalami apses maskitis sumpayudaraku dan juga penyintas pospartum depression. Awalnya itu aku selalu merasa bahwa kok menyusui itu sakit ya. Aku coba tanya sama orang di sekitarku, ibuku, tankeku, atau teman-temanku lainnya yang pernah menyusui. Aku tanya nih, kok sakit ya rasanya? Mereka semua bilang bahwa gak apa-apa ini penyesuaian. Seminggu pertama, dua minggu pertama pasti sakit. Dan tepat pada saat satu bulan aku menyusui itu, muncullah benjolan yang ada di payudara sebelah kiriku. Tapi lama-kelamaan badanku demam, sakit, dan sampai harus ke dokter laktasi. Akhirnya di situ baru diketahui kalau ternyata setelah melalui proses radiologi dan macam-macam, ternyata si gumpalan susu itu sudah berubah jadi nanah. Atau dalam bahasa yang kita ketahui, apses. Dropnya sebenarnya bukan karena tindakan operasinya, tapi karena aku harus di rumah sakit dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga harus ninggalin anakku nih. Akhirnya pada saat itu aku memutuskan untuk pulang pergi. One day care treatment. Jadi pada saat selesai operasi yang pertama, itu aku pikir semuanya sudah selesai dengan payudara sebelah kiriku yang bolong, karena diambil dan tidak bisa dijahit. Aku masih ingat banget itu tanggal 30 Desember. Lalu Februari, tiba-tiba di sisi payudara sebelah kananku muncul hal yang sama. Nah di situ aku mulai bertanya-tanya, kok bisa ya? Apa yang salah sebenarnya? Apakah proses menyusui ku salah atau apa yang salah? Nah ternyata mulai dari dokter laktasi dan dokter bedah menyimpulkan, hasil radiologi aku bilang bahwa di sebelah kananku ada lagi abses mastitis yang harus dioperasi juga. Di situ down banget karena luka sebelah kiriku aja tuh belum kering. Terus tiba-tiba harus ada lagi luka yang sama, penyakit yang sama di sebelah kanan. Ternyata setelah hari itu diketahui bahwa permasalahannya ada di anakku. Pada saat itu anakku diketahui memiliki lip tie dan tang tie. Yang akhirnya itu menjadi jawaban kenapa mastitisku berulang terus. Ternyata dia tidak punya kemampuan untuk lecing, tidak punya kemampuan untuk menghisap payudaraku dengan benar. Tapi gak berhenti sampai situ. Ternyata setelah pemeriksaan psikiater, aku juga didiagnosa postpartum depression mayor. Di hari yang sama, di hari aku harus operasi. Pada saat itu aku kira aku hanya baby blues. Karena aku lebih familiar dengan istilah itu daripada postpartum depression. Awalnya yang aku rasa adalah aku merasa tidak berdaya. Aku merasa sepertinya aku ini tersesat di satu tempat yang aku gak tahu jalan keluarnya di mana. Tapi pada sampai aku ketemu dokter jiwa atau psikiater, dilakukan pemeriksaan, lalu aku tanya sama dokternya. Berapa dok skor saya? Ya kalau orang normal itu skornya 8 untuk bisa dikatakan postpartum depression. Skor ibu 13. Di situ saya gak kaget. Karena sebelumnya saya mengalami banyak hal yang menurut saya, ya pastilah orang akan stres juga. Hal-hal yang aku pikir ini mulai aneh nih. Ketika aku coba chat beberapa bidan yang bantuin aku lahiran, bantuin aku sebelum lahiran, untuk yoga, untuk dula aku. Aku bilang ke mereka, I wish I die waktu aku melahirkan anakku. Aku berharap aku mati aja. Kenapa sih aku gak meninggal aja waktu aku melahirkan anakku? Jadi aku gak harus mengalami hal yang sesulit ini. Anakku rewel gak tau kenapa pada saat itu gak mau makan, sudah masuk fase MPAC dan ternyata harus makan MPAC dini di usia 5 bulan. Tidak mau makan. Lalu aku membenturkan kepalaku ke tembok karena anakku gak mau makan. Akhirnya aku bilang ke suami, aku tadi melakukan ini karena ini. Lalu suami akhirnya mengingatkan aku untuk kembali, jangan lupa minum obatnya dan segala macam. Jadi aku mikir banyak orang di luar sana yang bilang kalau menyusui adalah proses yang paling menyenangkan antara ibu dan anak. Tapi aku gak bisa dapet momen menyenangkan itu pada saat awal-awal aku menyusui. Bahkan aku jetohnya jadi mencari, dimana sih sih menyenangkannya? Aku kesakitan terus setiap menyusuin. Sampai akhirnya karena aku rutin konsul sama dokter laktasi, aku sempat bilang sama beliau bahwa dok kayaknya aku nyerah aja Pak ya. Kita keringkan aja asinya. Aku sudah gak kuat lagi. Sampai akhirnya tau aku hyperlaktasi itu, aku berpikir bahwa Tuhan udah nitipin aku rejeki berupa asli untuk anakku. Dan itu banyak. Aku yang memilih buat punya anak, aku yang memilih buat menyusui, aku yang memilih untuk menyusuinya langsung tanpa media lain. Jadi apapun halangan dan rintangannya itu sudah menjadi tanggung jawab yang harus aku telan. Bahkan di hari ke-8, sebelum drama Absesmas Titis itu muncul, di hari ke-8, puting aku tuh putus. Puting kanan aku putus, beneran putus. Tapi aku tidak ada niatan untuk berhenti menyusui. Aku mungkin termasuk orang yang keras kepala kali ya. Sekalinya aku mau sesuatu, aku harus melakukannya. Dan aku harus menyelesaikan tugasku dengan maksimal. Maupun itu putingku putus, operasi payudara kiri, operasi payudara kanan. Itu aku gak tau kenapa. Aku kayak tetap kekeh aja pengen nyusuin anakku. Dan Alhamdulillahnya sampai sekarang. Lagi-lagi aku mau berterima kasih ke diri sendiri karena udah bertahan sampai dengan hari ini. Udah tetap keras kepala untuk menyusui anakku. Aku pengen rasanya mengucapkan terima kasih, pengen aku peluk gitu ya setiap hari. Jadi sekarang mungkin aku lebih merubah format doaku ya. Kalau dulu aku selalu berdoa kayak semoga aku selalu diberikan kemudahan dan lain-lain. Tapi mulai hari itu aku berdoa bahwa apapun ujian yang Tuhan kasih, berikanlah kekuatan untuk aku untuk bisa menghadapinya. Aku pengen jadi ibu yang cukup. Dalam arti ketika nyala tumbuh besar aku selalu ada, waktuku cukup untuk dia, perhatian ku cukup untuk dia, usahaku cukup untuk dia, dan apapun yang aku lakukan itu cukup untuk dia. Kalau nyala nonton video ini gitu, ibu nyeritain tentang susahnya perjuangan ibu menyusui, itu semata-mata ibu lakukan semuanya itu buat nyala. Ibu nggak minta mbak nyala untuk membalas apa yang sudah ibu lakukan, karena apa yang ibu lakukan ini memang kehendak ibu. Ibu cuma bisa memfasilitasi dengan apa yang terbaik yang ibu bisa kasih, salah satunya asih. Dan ibu harap itu bisa jadi bekal untuk mbak nyala tumbuh dewasa kelak. I love you. Raka itu jadi satu-satunya orang yang memeluk aku ketika aku harus menangis karena perbanku rembas, nanaku keluar. Raka jadi satu-satunya orang yang menemani aku waktu akhirnya aku tahu bahwa aku harus terdiagnosa postpartum depression. Dia satu-satunya orang yang meluk aku ketika aku lagi judut-judutin kepala aku di tembok. Dan kalau Raka misalnya suami aku nonton video ini, nggak ada kata lain yang bisa aku sampaikan, kecuali aku sangat amat berterima kasih. Karena kamu sudah memenuhi janjimu, dalam arti kamu menemani aku di setiap kondisi. Bukan hanya senang, tapi juga ketika aku mengalami kesulitan gitu. Jadi, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.